Sempat disebut malu-maluin, bule cewek ini puji pawang hujan sirkuit Mandalika. Indonesia itu unik, ada ilmu kebal. Sosok pawang hujan yang muncul di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat masih mencuri perhatian dunia. Namanya Mbak Rara, yang dikenal bernama Lengkap Rara Istiwulan Dari. Sosoknya muncul saat hujan deras yang mengguyur sirkuit Mandalika saat sebelum race utama dikelar, Minggu 21 Maret. Sebelum race utama, Mbak Rara pun muncul saat race pemanasan. Dia dengan percaya diri berjalan di tengah hujan deras. Dengan penampilan sederhana, ia membawa maku kemas dan membunyikannya. Selain itu, saat hujan makin terasa makin deras, Rara pun berteriak ke arah langit. Dia mengungkapkan perannya bukan menghentikan hujan, namun menggeser awan pembawa hujan ke daerah lain. Saya geser awannya ke laut, ujar Mbak Rara dalam video wawancara. Aksi perempuan asal Bali ini pun sontak mencuri perhatian publik. Banyak kemudian yang menghujatnya karena diindentikan dengan ritual klinik, jin dan tidak diperkenankan dalam agama Islam. Meski begitu, hujatan di dalam negeri sosok Rara menjadi mendunia. Seorang bule perempuan ini pun memuji Mbak Rara. Dunia internasional heboh lihat pawang hujan di sirkuit Mandalika, ujarnya. Namun, dia mengungkapkan jika Indonesia ini memang unik. Tidak hanya pawang hujan, ada juga ilmu kebal, debus, dan lainnya, ujar dalam video tersebut. Dia pun sempat mengungkapkan jika orang luar negeri memang akan sulit memahami jika tidak langsung melihat ke Indonesia. Orang Indonesia itu mistis, dan kata Pak Menteri, itu kearifan lokal, sambungnya. Perempuan bule ini pun menceritakan jika awalnya ia pun tidak percaya hantu. Namun, saat datang ke Indonesia, ia pun takut hantu. Sampai dia pun harus menceritakan hal tersebut pada ibunya. Sang ibu bukannya ikut percaya, namun sempat mengatakan jika si perempuan ini sudah gila. Namun, hal tersebut terjawab saat ibunya ke Indonesia, dan akhirnya juga takut akan hantu. Ujarnya sambil tertawa. Saat mama ke Indonesia, ia juga malah takut hantu. Sampungnya, cewek bule ini menegaskan jika hal ini bukan buruk, namun merupakan kearifan lokal yang memang sulit dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.